Fadli Faisal selidiki orang dibalik penyebar hoaks kematian adiknya Fuji Utami alias Fuji Viral di media sosial. Seperti yang kita ketahui Fadli Faisal angkat bicara soal netizen yang menyebar berita kematian Fuji di media sosial. Dalam unggahan Fadli di Instagram Stories, ia tidak menampik jika nantinya kasus ini bisa berlanjut ke jalur hukum. Ia pun memastikan akan melanjutkan laporan mesti terlapor sudah meminta maaf. Selain itu satu penyesalan Fadli Faisal terungkap imbas Fuji Utami uangnya sebesar Rp 1,3 miliar ditilap oleh ex-manager Batara Ageng. Penyebabnya, Fadli Faisal orang yang pertama kali mengenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami. Setelah itu, Batara Ageng menjadi manajer Fuji. Ia pasti ada penyesalan, sebagai teman gue kecewa banget. Ia ujar Fadli Faisal di pengadilan negeri Jakarta Barat, belum lama ini. Ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue, ia tegasnya. Penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Eh ungkap Fadli, karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys, gak bisa disatuin. Eh tuturnya sekedar informasi, Fuji mempolisikan mantan manajernya yang bernama Batara Ageng atas tuduhan penggelapan dana. Kasusnya sudah sampai ke persidangan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji berserta keluarga sudah dihadirkan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Eh ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah gak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ya terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau enggak? Aduh aku udah gak tahu mau jawab apa guys, ya ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat grogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP. Apapun yang sudah disampaikan klien kami, ya ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Selain itu aktor Fadli Faisal mengakui jika Batara Ageng, mantan manajer Fuji adalah